Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Riki Riyandi. Kita akan masuk ke alasan yang ke-8, masih tentang stoichiometri. Di sini saya akan bahas tentang stoichiometri reaksi. Apa itu stoichiometri reaksi? Adalah stoichiometri yang melibatkan perhitungan dalam reaksi kimia. Jadi kalian harus tahu persamaan reaksi kimia tersebut ya. Dan ingat, harus disetarakan. Oke, kita masuk. Terus, dasar teorinya kalau kalian mau tahu jumlah mol zat yang ditanya, itu pakai perbandingan koefisien antara zat yang ditanya di bagian yang diketahui, dikali jumlah mol dari zat yang diketahui. Tapi syaratnya ini harus setara reaksinya ya. Semua besaran dirubah ke dalam mol, supaya bisa kita hitung. Jadi kalau volume harus rubah ke dalam mol, masa rubah ke dalam mol, jumlah partikel juga rubah ke dalam mol, molaritas juga rubah ke dalam mol. Ingat, pelajaran dari lesson 2 sampai lesson 7 sebelumnya ya. Kalau masih bingung, pelajari dulu lesson 2 sampai lesson 7. Oke, kemudian persamaan reaksi harus setara. Jadi ingat, kalau dikasih tahu soal, harus cek dulu setara atau tidak. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, 5,3 gram kristal Na2CO3 dilarutkan dalam HCl. Ya, dengan reaksi sebagai berikut, ada Na2CO3 ditambah 2HCl menjadi 2 NaCl, tambah CO2 dan 2, tambah H2O. Nah, di sini harus dilihat reaksinya sudah setara atau belum. Cek aja ya, Na-nya ada 2 dikali kanan juga dikali 2, sudah sama. Lalu, C-nya 1, sama-sama 1, O-nya ada 3, berarti 2 tambah 1 sama. H-nya ada 2, sama ya. Cl juga ada 2, maka Cl-nya juga ada 2 di kanan. Nah, yang ditanya adalah berapa volume CO2 yang terbentuk jika diukur pada keadaan RTP. Oke, kita mulai dari 5,3 gram kristal Na2CO3. Kalau kita tahu kristal gramnya, masanya, berarti ya 5,3 gram, berubah ke dalam mol. Ingat ya, tadi konsepnya berubah ke dalam mol. Berarti masa sama dengan mol dibagi dengan MR, 5,3 dibagi MR dari Na2CO3. Ini Na kali 2, tambah C, tambah 3 kali O. AR-nya ada di bawah ya. Oksigen itu AR-nya 16, Na23, Cl35,5, dan C12. Oke, kalau sudah kita perolah 5,3 per 106 atau 0,05 mol dari Na2CO3-nya. Reaksinya saya tulis lagi di sini. Diketahui Na2CO3-nya 0,05, yang ditanya pertama adalah CO2. Berarti kalau ditanya CO2, tetap butuh volume, sorry, butuh mol dari CO2. Caranya pakai perbandingan koefisien. CO2-nya 1 dibagi dengan yang diketahui 1, jadi 1 per 1 kali 0,05. Ya, yang diketahui hanya 2CO3 soalnya. Dapat 0,05 mol. Jadi koefisien reaksi ini penting sebanding dengan jumlah mol ya. Volume CO2 yang terbentuk jika diukur RTP. RTP, kalau RTP itu adalah mol dikali dengan 24, hasilnya 1,2 liter ya. Jadi jawabannya yang A adalah 1,2 liter. Lalu yang B, berapa volume HCL? Jika molaritasnya 0,05 mol. Nah, kita hitung molnya HCL dulu, 2 per 1 berarti ya. 2 per 1 kali yang diketahui 0,05. Dapat 0,1 mol nih HCL-nya. Maka kita bisa hitung volumenya dari molaritas sebanding mol per volume. 0,05 sama dengan 0,1 per volume. Dapat volumenya 0,2 liter atau 200 ml. Jadi yang A, volume CO2. Sudah kita peroleh. 1,2 liter. Lalu yang B, volume dari HCL. Ya, volume HCL dalam mililiter. Saya buat 200 ml. Contoh yang kedua, diketahui reaksi AL tambah H2SO4 menjadi AL2SO4 3 kali, tambah H2. Nah, ini langsung tahu. Kita langsung cek aja nih ya. Ketahuan ini reaksinya belum setara nih. Jadi nanti kalian harus tarakan reaksinya dulu. Diketahui gas hidrogen dihasilkan 3,6 liter. Jadi yang diketahui yang akhir, RTP. Ditanya logam AL dan masa, sorry, volume H24SO4 0,1 molar yang bereaksi. Nah, di sini saya mulai dari yang diketahui. Hidrogen 3,6 liter RTP. Jadi volume sama dengan mol kali 24. 3,6 sama dengan mol kali 24. Dapat molnya 0,15. Setelah itu reaksinya kita harus tarakan ya. Nah, di sini AL tambah H24 menjadi AL2SO4 3 kali, tambah H2. ALnya C kali 2, karena di kanan ini ada 2. Lalu SO4nya juga kali 3, ini juga kali 3 ya. Karena Hnya C kali 3, yang kanan juga Hnya C kali 3. Oke, kalau udah berapa gram AL? Berarti kita mulai dari yang diketahui tadi, hidrogen 0,15. Hidrogen 0,15 koefisinya 3 ya. AL 2, berarti 2 per 3 kali 0,15 sama dengan 0,1 mol. Baru kita bisa hitung masanya mol kali AR ya. ARnya AL adalah 27. 0,1 kali 27 adalah 2,7 gram. Jadi, masa AL udah kita tahu 2,7 gram. Yang kedua, volume H2SO4 0,1 molar yang bereaksi. Ya, jadi yang ditanya H2SO4, koefisinya 3, di bagian diketahui juga 3 ya. Jadi, 3 per 3, dikali 0,15. Yang yang diketahui adalah tetap hidrogen ya kan, mula-mulanya. Jadi, H2SO4nya 0,15 mol juga sama. Mularitas adalah mol per volume, dapet ya. Mularitasnya 0,1 sama dengan mol, 0,15 per volume. Volumenya yang diperlukan H2SO4 0,1 molar sebanyak 1,5 liter. Sehingga bisa menghasilkan gas hidrogen sebanyak 3,6 liter. Jelas ya. Jadi, yang ditahui, produk atau reaktan sama saja. Yang penting yang ditanya dan di bagian diketahui, dikali mol yang diketahui. Tinggal rubah, kalau sudah tahu molnya, rubah ke dalam volume atau dalam masa. Yang ketiga, ada L tambah 2 HCl, menjadi LCl2 tambah H2. Larutan HCl yang diperlukan, 0,1 molar sebanyak 100 mili liter. Masa logam L-nya 1,2 gram, tentukanlah masa atom relatif dari L. Nah, di sini saya mulai dari yang diketahui, HCl 1 molar 100 mili. Nah, ingat ya, mili liter ubah ke dalam liter, jadi 0,1. Hasilnya 0,1 mol HCl. Nah, reaksinya ini sudah setara, walaupun L nggak tahu zat apa ya. Tapi sudah setara, L-nya sama-sama 1, Cl-nya sama-sama 2, H-nya sama-sama 2. Nah, kalian yang ditanya adalah AR logam L. Maka kita mulai dari mol-nya L. L 1 per, yang diketahui adalah HCl, ya kan? Jadi 1 per 2, koefisiennya 1 sama 2, 1 per 2 kali mol HCl. 1 per 2 kali 0,1, yaitu 0,05 mol. Kalau sudah tahu mol-nya 0,05 mol, masa adalah mol kali AR, masanya sudah tahu ya, 1,2 gram. 1,2 sama dengan 0,05 kali AR, dapat AR-nya adalah 24. Jadi, AR dari L, kita peroleh adalah 24 dari mol-nya L, lalu kita hitung dari masa sama mol kali AR. Oke, semoga semua jelas, dan kalau masih belum jelas, diulang-ulang lagi, karena stokometer reaksi ini cukup penting. Thank you for watching, see you in the next video. See you in the next video. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.